Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini adalah angka indeks Angka indeks Konsepnya adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu Angka indeks nama lainnya sering disebut indeks kesatuan angka indeks persen namun dalam prakteknya jarang dipakai Tujuan Dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan Tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi indeks biaya hidup yang mengukur tingkat inflasi dan lain-lain dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu yaitu yang pertama waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan dua waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan disini maksudnya waktu suatu kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar tahun angka indeks yang pertama tahun dasar tahun yang menjadi dasar perbandingan berfungsi sebagai penyebut angka indeks pada tahun ini adalah 100% kemudian ada lagi pemilihan tahun dasar dapat berdasarkan pada hal-hal berikut tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu tahun di mana terjadi perubahan penting ada lagi tahun tertentu tahun yang variabelnya ingin dibandingkan variabel tahun tertentu menjadi pembilang selamat menikmati selamat menikmati jenis penggunaan yang pertama indeks harga mengukur perubahan harga barang dua indeks kuantitas mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual tiga indeks nilai perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor jenis cara penentuan yang pertama indeks tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks dua indeks tertimbang indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks indeks harga relatif sederhana ialah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja tanpa memperhitungkan bobot setiap barang atau jasa baik untuk indeks produksi maupun indeks harga indeks harga relatif sederhana bermanfaat dalam memahami dan menginterpresasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu harga relatif menunjukkan bagaimana harga per unit untuk komoditas tertentu saat ini dibandingkan dengan harga per unit komoditas yang sama pada tahun dasar kemudian ada harga relatif yang memperlihatkan harga per unit pada setiap periode waktu sebagai persentase dari harga per unit pada tahun dasar dan periode dasar merupakan waktu atau titik awal yang telah ditentukan indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang misalnya indeks harga sembilan macam bahan pokok indeks impor Indonesia indeks ekspor Indonesia indeks harga bahan makanan indeks biaya hidup indeks hasil penjualan suatu perusahaan indeks kuantitas relatif sederhana digunakan untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa dengan dibandingkan dengan tahun dasar terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu beberapa hal penting tentang indeks harga pemilihan tahun dasar tahun dasar sebaiknya tidak jauh jaraknya dari periode saat ini penentuan tahun dasar sebaiknya dilakukan penyesuaian atau pembaharuan secara teratur kemudian ada lagi perubahan kualitas asumsi dasar indeks harga harga dihitung untuk komoditas yang sama pada setiap periode ada lagi perbaikan kualitas secara substansial akan berakibat meningkatnya harga sebuah produk beberapa hal penting tentang indeks harga pemilihan komoditas jika banyaknya kelompok komoditas sangat besar maka cukup dipilih kelompok yang dianggap mewakili dalam indeks harga agrirat kelompok komoditas harus dikaji ulang dan direvisi secara teratur untuk mengetahui apakah kelompok yang dipilih mewakili seluruh kelompok yang ada atau tidak agriratif tidak terimbang digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar kelemahan indeks agregatif tidak terimbang yang pertama satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga dua tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang yang tercakup dalam pembuatan indeks selamat menikmati indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeks ini adalah satu kepentingan relatif dua hal-hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut berpengaruhi naik turunnya indeks tersebut berpengaruhi naik turunnya indeks tersebut selamat menikmati demikian materi kali ini terima kasih sampai jumpa lagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati